Mungkin saya akan perkenalkan beliau melalui TV beliau. Izin menampilkan CV ya, Bang Iqbal ya. Nah, baik. Nah, Pak Mamatari pada malam hari ini siapa sih ya? Beliau bernama lengkap Muhammad Iqbal. Bentar, ini belum terlihat ya slide-nya. Beliau bernama Muhammad Iqbal, PhD. Beliau gelarnya sudah sampai PhD. Kemudian lahir di Medan ya. Di Medan, barangkali mungkin ada yang sama lahirnya di Medan. Tanggal 25 September 1980. Nah, ini beliau sebentar lagi ulang tahun nih ya. Dan statusnya saat ini sebagai seorang suami dan ayah dari tiga orang anak. Aktifitasnya apa? Beliau saat ini sebagai CEO dari Rumah Konseling. Kemudian juga sebagai dosen psikologi Universitas Paramadina. Dan kemudian menempuh S2 dan S3 di School of Psychology and Human Development University Kebangsaan Malaysia ya. Kemudian pernah menjadi narasumber di berbagai media TV. Kemudian juga telah menulis ya. Beliau ini seorang penulis juga beberapa buku dengan lingkup psikologi. Antara lain adalah psikologi pernikahan, psikologi pasangan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah pemateri pada malam hari ini cukup berkompeten. Dan kita bisa menanyakan ya perkaitan dengan perihal psikologi pernikahan, pasangan, dan lain sebagainya pada malam hari ini. Nah mungkin barangkali setelah acara ini, bagi jamaah yang ingin menghubungi beliau, bisa diakses melalui Instagram at Muhammad Iqbal PSY atau si psikologi. Kemudian juga bisa akses melalui Youtube di Rumah Konseling Official atau di nomor kontak bisnis 081-929-250-980. Begitu mungkin perkenalan dari beliau. Nanti insya Allah beliau akan melaborasikan lebih lanjut berihal materi-materi dan mungkin kiprah beliau saat ini bagaimana dan nasihat-nasihat. bagi kita semua yang barangkali akan menyongsong peran sebagai seorang suami ataupun sudah menjalankan peran sebagai seorang suami. Begitu Bang Iqbal. Sudah siap Bang Iqbal? Baik. Mungkin tadi kelupaan ya atau mungkin belum sempat memperkenalkan diri di saat Bang Iqbal sudah masuk. Perkenalkan Bang Iqbal, nama saya Asim yang insya Allah nanti akan membersamai kelas pada malam hari ini sebagai Master of Ceremony. Begitu Bang. Salam kenal Bang Iqbal. Baik. Baik. Kalau sudah siap Bang Iqbal? Oke. Oke. Baik. Kalau sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrakil amiyyai wal mursalin. Wa ala alihi wa astobihi adhima'in. Wa ishhadu an la ilahinallah wa ishhadu an la muhammada rasulullah. Pertama-tama mari kita bersyukur ke hadir Allah SWT. Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah hari ini. Kita diberikan banyak nikmat, kesehatan, keselamatan. Dan tentu saja kita bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Bagaimana banyak saudara kita yang hari ini harus dirawat, harus sakit, harus terbaring. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kita semua. Dari alam yang penuh jahiliah ke alam yang keren menerang seperti sekarang ini. Yang saya hormati panitia, khususnya saudara moderator, dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada dari sudut penjuru Indonesia. Senang sekali hari ini saya bisa sharing ya. Kita cerita-cerita aja lah, ngobrol-ngobrol aja, jangan terlalu serius. Karena ini malam hari, mungkin beberapa daerah di Indonesia Timur juga sudah larut malam. Saya akan bercerita saja tentang bagaimana kisah-kisah klien kami. Kenapa rumah tangga-rumah tangga sekarang bermasalah. Banyak sekali ketika rumah tangga bermasalah, anak bermasalah, itu yang disalahkan ibu. Ya ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ternyata setelah saya menangani banyak kasus anak-anak bermasalah, ternyata banyak anak bermasalah itu justru karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang tidak berani mengambil resiko. Dalam berbagai situasi, kita mendapati banyak ayah yang tidak bisa menjalankan fungsinya. Apa misalnya? Suami-istri bekerja, suami menganggur. Atau pendapatan istri lebih besar dari suami. Ataupun pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Ataupun usia istri lebih tinggi dari suami. Ini beberapa kasus yang teguh saja membuat rumah tangga itu bisa berisiko. Karena konflik-konflik dimulai dari tingkat kesetaraan. Atau ada juga istilah dengan sindrom kelaki-lakian. Para suami merasa tidak pernah salah. Dan istri selalu salah. Akhirnya banyak rumah tangga berantem. Tidak bahagia. Bahkan menghadapi masalah-masalah dengan kesehatan mereka. Ada juga masalah-masalah rumah tangga di mana sekarang tingkat perceraian tinggi. Tetapi kalau kita lihat tingkat perceraian tinggi. Kenapa tinggi? Ternyata salah satu penyebabnya adalah hulu. Hulu itu adalah perempuan yang mengugat laki-laki. Tapi pertanyaannya kalau kita kaji lebih dalam. Kenapa bisa hulu? Kok banyak perempuan yang mengugat laki-laki? Yang pertama bisa jadi. Karena memang banyak laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebetulan hidup. Tidak bisa memenuhi kebetulan dasar biologis. Atau juga para suami yang pada dasarnya mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang koop. Sebagai seorang pemimpin. Apa catahnya? Ternyata banyak para suami yang meninggalkan begitu saja istrinya ketika punya masalah. Tidak menyelesaikan status hukumnya. Menggantungnya. Lalu dia menikah di tempat lain. Sementara si istri tidak punya status. Akhirnya banyaklah para istrinya mengugat suaminya. Lalu tertundulah istri bahwa istri paling banyak mengugat suaminya. Demikian juga dengan faktor-faktor sekarang di lembaga pendidikan misalnya banyak kasus di mana guru yang ASN misalnya ini kasus ya tidak semuanya tetapi itu mengugat cerai suaminya. Banyak alasan. Ternyata memang banyak kasus di mana suaminya hanya menumpang hidup ataupun ketika pendapatan istrinya sudah meningkat dengan dana sertifikasi misalnya akhirnya banyak istri yang merasa dia lebih memiliki status yang lebih tinggi. Ini beberapa kasus contoh saja. Walaupun tidak semuanya kita sama ratakan. Ini adalah kasus-kasus di mana pernikahan ini akan menjadi salah satu elemen penting adalah ketika salah satu fungsi pemimpin itu tidak bisa dijalankan. dalam logika pernikahan istri dan suami itu suami dan istri itu ibarat pilot dan kopilot. Suami adalah pilot istri adalah kopilot. Bagaimana sih hubungan antara pilot dan kopilot? Tentu saja ada rasa hormat kopilot kepada pilot karena dia adalah pemimpin utama. Tapi dalam konteks pilot dan kopilot dua-duanya pemimpin tapi dalam level yang berbeda. Dalam supporting yang satu sifatnya lebih kepada supporting yang satu sifatnya lebih kepada leading. Tetapi bila pilotnya sehat tidak boleh pula kopilot mengambil alih kemudi. Tapi bila pilotnya sakit jangan pula kopilot meninggalkan kapal karena nanti penumpang akan menjadi korban. Untuk itu bagaimana pentingnya komunikasi ini antara pilot dan kopilot sebelum tebang sebelum menjalankan pesawat? Tentu saja mereka berdiskusi. Tentu saja pilot menanyakan kabar kopilotnya gimana kopilot hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Kira-kira akan ada badai kolombus di mana? Kira-kira akan ada terjadi turbulensi enggak? Rutenya lawat mana? Dan tentu saja si kopilot melaporkan kepada pilotnya tentang rute dan kondisi cuaca. Kira-kira begini. Artinya apa? Mereka berdiskusi. Tidak pernah kopilot menjalankan pesawat tanpa meminta pendapat kopilotnya. Kenapa? Karena kopilot juga memegang data. Karena kopilot sifatnya juga memberi masukan. Untuk itu di dalam rumah tangga tidak boleh ada yang merasa paling hebat sendiri. Dan mereka perlu bergandengan tangan. Perlu diskusi. Demikian juga dalam konflik-konflik rumah tangga. Banyak sekali dalam konflik itu terjadi adalah ketika banyak para suami merasa selalu benar. Bahwa suami tidak pernah salah. Bahwa laki-laki tidak pernah salah. Ini disebut dengan sindrom kelaki-lakian. Atau maskulinitis sindrom. Sehingga si istri selalu minta maaf padahal salah suaminya. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Yang kedua adalah dalam konflik adalah masalah komunikasi ini menjadi penyebab utama. Banyak pula si istri yang ketika dia punya masalah dia nangis. Lalu ketika suaminya bertanya ada apa dek? Masa apa-apa gak tahu. Seolah-olah suaminya ahli nujung yang bisa meramal apa yang ada dalam hati pikiran istrinya. Untuk itu para istri berceritalah kalau punya masalah. Jangan hanya diam. Karena diam akan menimbulkan masalah baru. Diam akan menimbulkan konflik-konflik baru. Banyak kasus saya dapati dimana ketika istri memilih jalan diam suaminya pun akhirnya selingkuh. Karena suami istri gak mau disentuh. Istri gak mau dia ngobrol. Bahkan ada yang saya dapati bertahun-tahun dua tahun istrinya tidak mau ngobrol di rumah. Akhirnya aminya pun berzina dengan teman kantornya. Saya tanya kenapa pak? Karena istri saya tidak mau ngobrol. Istri saya tidak mau melayani saya. Istri saya tidak mau menyentuh saya. Disentuh saya. Ini banyak kerjanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengulang COVID dalam berumah tangga adalah para pemimpin itu harus bisa menjadi coba. Kenapa banyak kopilot melawan kepada pilot? Karena ternyata pilot tidak bisa menjalankan tugas. Laki-laki yang harusnya memberi nafkah yang harusnya memberi dukungan ternyata muncul sebagai seorang benaldu. Menumpang hidup meminjam apa lagi? Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya suka berbohong. Inilah yang akhirnya membuat anak buah follower tidak respek. Makanya dalam teori kepemimpinan loyalitas itu berbanding lurus sama royalitas. tidak mungkin seorang pemimpin akan mendapatkan anak buah yang loyal kalau dia tidak loyal. Demikian sebaliknya. Tidak mungkin juga seorang anak buah akan dapat pemimpin yang loyal kalau dia tidak loyal. Tidak loyal. Loyal itu dari atas ke bawah royal itu dari bawah ke atas. Untuk itu tidak mungkin seorang suami akan mendapatkan istri yang loyal kalau dia tidak loyal. Royal ini bukan hanya materi. Ya materi ada bagus oke. Tapi perhatian respect apresiasi motivasi kehangatan menghargai ini yang diinginkan seorang follower. Makanya ketika anda nanti menikah maka walaupun anda miskin walaupun anda susah selagi anda menghargai pasangan anda selagi anda memenuhi kebutuhan dasar mereka masih bertahan. Karena ada banyak juga orang yang kaya raya tapi tidak bahagia mereka bercerai. Jadi sesungguhnya materi bukan segala-galanya ya tapi segala-galanya juga harus dimulai materi minimum kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar tidak bisa dipenuhi saja tidak bisa dipenuhi ini akan menjadi masalah besar. Makanya kata kuncinya adalah akhlak. Kata kuncinya adalah sabar. Kata kuncinya adalah memaafkan. Berlampang dada. Karena banyak juga pasangan-pasangan ini yang dia selalu ingat ketika disakiti oleh suaminya oleh istrinya tapi dia lupa pernah menyakiti juga pasangannya. Ini penting. Untuk itu di dalam rumah tangga yang harus kita lakukan adalah membangun keharmonisan membangun kehangatan. Suami istri ini ibarat dari pilot dan kopilot mereka akan terbang mereka akan memilewati rute-rute yang berat untuk itu mereka harus kompak mereka harus akun. Oke kalau ditanya bagaimana membuat anak-anak sejahtera bahagia sejahterakan ibunya karena kalau ibunya bahagia rumah tangga anak-anak juga dididik dengan baik dan tentu saja rumah tangganya akan sejahtera tapi kalau ibunya selalu dihina direndahkan dibentak dipukul dilecehkan maka tentu saja anak akan menjadi korban dan itu disebut dengan lingkaran setan kekerasan. Untuk itu para calon ayah dan ayah-ayah sekalian di dalam rumah tangga yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami psikologis pasangan kita karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dari segi fisiknya dari segi psikologisnya kepribadiannya cara berpikirnya itu berbeda makanya kenapa banyak pasangan itu berantem karena baru kenal baru nikah dia sudah berusaha ingin mengatur merubah pasangannya padahal berubah itu gak mudah banyak orang menolak kalau dirubah menolak perubahan untuk itu kalau ingin merubah seseorang maka rangkulah dia dampingnya dia bantu dia itu yang mau dia berubah tapi kalau merubah dengan ancaman dengan kata-kata dengan sindiran gak akan berubah justru dia akan menjauh dan yang kedua kenapa kita selalu ribut dalam rumah tangga karena kita tidak bisa berdamai dengan segala kelemahan pasangan kita banyak pasangan-pasangan yang memiliki kelemahan gak bisa masak misalnya pada ibu istri gak bisa masak jangan dimarahin ikutkan kursus memasak antarkan dia ke rumah mertua atau ke rumah ibunya untuk belajar memasak jangan malu tapi susat suami saya gak bisa ngomong diem aja ikutkan kursus berbicara karena filosofi menikah itu adalah barang rusak jangan dibuang tapi barang rusak diperbaiki karena apa? karena seungguhnya sejak awal sebelum menikah kita sudah diingatkan sudah tahu kelemahan-kelemahannya tapi kita menutup mata atas dasar cinta untuk itu kalau kita sudah memilih kita sudah memutuskan maka bertanggung jawab atas pilihan itu karena sesungguhnya kita sebagai manusia dewasa tidak dipaksa kita menikah dengan kesadaran bahkan orang tua kita sudah bilangin dulu jangan sama dia dia itu gak benar dia itu pemarah dia itu gak bisa masak eh kita maksa dia lah cintaku dia lah rinduku akhirnya kita pun terjebak makanya banyak kasus orang-orang yang menjadi korban KDRT itu tidak berani lapor kepada keluarganya kenapa? karena ketika sebelum menikah mereka sudah diingatkan dan pernah menjadi korban misalnya ketika berpacaran tapi si istri ini memaksa siapa tahu dengan menikah dia berubah makanya ketika dia jadi korban dia gak berani lapor karena dia malu dengan keputusannya ini banyak yang jadi untuk itu paradigma para laki-laki sekalian para calon suami dan suami sekalian coba bayangkan seandainya kita punya anak perempuan lalu ada laki-laki meminangnya melamarnya dengan baik-baik dinikahkan oleh mertua kita bahkan dia membiayai resepsinya karena kita gak punya uang susah tapi betapa lukanya hati seorang ayah ketika anak perempuannya pulang mengadu menangis ayah aku dipukul aku disiksa aku dibentak atau ditoyor aku dihianati aku dibohongi betapa lukanya hati seorang ayah demikian juga kita sebagai seorang suami harusnya kita ingat-ingat kembali janji-janji kita kepada calon mertua kita ketika itu kita datang nunduk-nunduk dengan hormat minta dinikahkan lalu dinikahkan tetapi betapa lukanya hati ayahnya ketika tahu setelah dinikahkan anaknya disakiti anaknya dihina direndahkan tidak dibahagiakan untuk itu ini penting bagi para calon suami sekarang bagaimana kita tampil sebagai pemimpin pemimpin itu bukan berkuasa tapi pemimpin itu melayani pemimpin itu berada di belakang mendorong supaya anggotanya bisa tampil ke depan bisa sukses dan pemimpin itu menderita pemimpin itu berat karena apa? karena dia harus mengorbankan waktunya mengorbankan masa depannya demi kebahagiaan para pengikutnya untuk itu berubahlah cara pandang kita banyak suami-suami ini pengen dilayani seperti raja boleh gak? sekarang saya tanya peserta sekalian boleh gak suami-suami dilayani seperti raja? ada yang bisa jawab? ada yang bilang gak boleh boleh gak nih suami-suami pengen dilayani seperti raja makan di suapi sepatu dipakaikan dimandikan boleh ya? boleh tapi ingat pasangan raja adalah ratu bukan asisten rumah tangga ini penting ini yang satu raja yang satu asisten ini gak benar kalau kita dilayani seperti raja maka perlakukan istri kita seperti permaisuri perlakukan istri kita seperti ratu karena sesungguhnya pasangan raja itu adalah ratu bukan asisten rumah tangga untuk itu para suami yang hari ini sudah dibahagiakan sudah diperlakukan dengan baik sudah dimuliakan dihormati maka sudah sepatutnya dia membalas kebaikan-kebaikan istrinya dengan membalas menghormatinya dengan membalas mendengarkannya dan mengapresiasinya demikian juga berkomunikasi banyak sekali istri itu mengeluhkan karena suami-suami ini tidak mau mendengar dia lebih suka memberi arahan daripada menerima masukan padahal sesungguhnya pemimpin itu perlu mendengar menerima masukan kritikan dan saran dari para pengikutnya karena mereka lah yang merasakan ibarat mobil pesawat yang dikenah kodai pemimpin pilotnya dia tahu bagaimana lembutnya penimpinnya bagaimana ketika mendarat turbulensinya tinggi ataupun goncangannya tinggi untuk itu para pemimpin harus senantiasa hangat harus mengayomi harus mau berkorban ya karena pemimpin itu menerita kata orang-orang pergerakan untuk itu ketika Anda jadi suami maka tidak ada kata lain bahwa pengorbanan ini yang sangat penting sangat ditunggu-tunggu oleh anggota keluarga kita oleh istri kita oleh anak kita dan yang terpenting adalah kesepakatan kesesuaian antara perkuatan dan perbuatan makanya dalam Al-Quran dulu as-3 kita diingatkan banyak diantara kita itu hanya bisa bicara ngomong doang tapi gak bisa mengimplementasikannya kita bicara tentang kejujuran kita bicara tentang integritas tapi begitu ujian itu datang kita gak bisa mengelakannya begitu suap itu datang kita gak bisa menghindarnya karena terkadang kita terjebak dengan kata-kata kita sendiri untuk itu para suami kalau Anda itu baik lemah-lembut sopan bertanggung jawab bisa memberi nyaukah yakinlah bahwa istri kita pun akan respect dengan kita tapi kalau kita sudah berbohong merendahkannya bahkan kita selingkuh ini tentu saja akan menyakitinya kenapa banyak para istri itu sakit ketika dia diselingkuh karena dia sudah berkorban ditinggalkannya rumah ayahnya yang besar ayah yang menyayanginya ibu yang menyayanginya ditinggalkannya demi ikut kita tinggal dikontrakan kecil ditinggalkannya masa mudanya ditinggalkan karirnya para hadiah sarjana berhenti dia kerja tapi betapa lukanya dia betapa sakitnya dia ini ibarat orang lomba panjir pinang dia istri ini paling bawah ditahannya lehernya punggungnya untuk diinjak suaminya supaya menampil hadiah di atas tapi betapa lukanya dia ketika dia tahu ternyata ketika barang yang didapat di atas ternyata diserahkan ke samping bukan ke bawah padahal dialah yang diinjak lehernya dialah yang diinjak punggungnya agar suaminya bisa sukses ini penting untuk itu masalah-masalah rumah tangga sekarang perselingkuhan ini menjadi salah satu elemen penting kenapa? karena banyak diantara kita ini sekarang sudah kecanduan internet media sosial dan di media sosial itu tidak selamanya orang baik ada ya prostitusi online ada game online ada judi online ada film porno ada juga kasus-kasus penipuan pemalsuan kejahatan-kejahatan cyber dan ini menjadi salah satu tantangan buat kita media sosial sudah menjadi penyumbang terjadinya perceraian di negeri ini media sosial juga termasuk judi online juga sudah menjadi memberi kontribusi besar terhadap perceraian makanya banyak sekali pasangan-pasangan yang sekarang bercerai karena mereka besar pasak daripada tiang mereka selalu banding-bandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial padahal apa yang ditampilkan orang itu tidak selamanya benar apa yang ditampilkan orang itu semuanya palsu tidak semuanya benar tetapi ada yang palsu akhirnya mereka terjebak kepada gaya hidup yang hedonis konsumtif dan mereka hidup tidak di levelnya akhirnya muncullah pinjaman online akhirnya muncullah judi online akhirnya mereka kecanduan game online dan akhirnya mereka mengguang menipu berbohong melakukan kekerasan kepada pasangannya anaknya istrinya karena mereka sudah terlirin hutang mereka dikejar-kejar dep kolektor ini penting makanya catatan bagi para suami hiduplah di levelmu sendiri jangan memaksakan diri kalau tidak mampu karena terkadang para suami karena ingin gayanya dibilang keren dibilang hebat akhirnya mereka mencicil semua barang yang dia pakai mulai dari rumah mobil jam tangan hp ya pakaian demi gaya hidup untuk itu ini penting bagaimana kita agar bahagia itu kurangi tekanannya selama ini yang membuat tekanan kita berat itu apa hutang ya apalagi pinjaman online banyak juga kasus-kasus istri yang dicerai karena pinjaman online dan ini adalah tantangan bagi kita semua bagaimana era digital ini para suami ini harus melek teknologi para suami dan istri harus sehat dalam bermedia sosial karena internet sudah ibarat pisau bermata dua di satu sisi dia positif bagus tapi di satu sisi dia punya nilai-nilai buruk negatif yang bisa membahayakan keluarga kita berbanyak sekarang DM-DM yang masuk kepada publik figur pada tokoh-tokoh ada namanya VCX video call sex yang tujuannya untuk merekam percakapan kita ada perempuan seksi ngajak ngobrol kita layak ini lalu tiba-tiba dia memvideo memvideo call kita lalu kita layak ini dan di video call itu dia memakai-pakaian tidak senonok lalu kita meledeni lalu direkam sama dia dan dia blackmail kita apa yang dikatakan kalau anda tidak kirim uang aku akan sebarkan video ini itu banyak kasusnya saya sendiri banyak juga DM-DM yang masuk saya blok langsung ciri-ciri mereka apa menanya kabar Assalamualaikum atau salam kamu gantengnya kamu cantiknya masa orang ini ya masa orang ini ya kalau kita lihat video profilnya oh ternyata dia memanjang foto single seksi head-on head-on dan itu salah satu ciri-ciri dari praktik OpenBO dan ini juga menyedihkan karena banyak pula para suami yang terjebak pada OpenBO ini apa risikonya kematian karena beberapa kasus klien-klien saya akibat dia berzina berselingkuh dia akhirnya terkena HIV AIDS dia terkena penyakit infeksi menular seksual yang itu menderitanya adalah pasangan ini walaupun sesungguhnya yang selingkuh itu tidak selamanya laki-laki banyak juga perempuan yang selingkuh ya bahwa waktu lalu ada yang curhat kepada saya bahwa dia terkena penyakit infeksi menular seksual padahal dia tidak pernah OpenBO dia tidak pernah jajan sembarangan dia hanya berhubungan dengan istrinya ternyata si suami ini menangis ngatakan bahwa istri saya ini pak di kota kami di daerah dia ini terkenal sebagai sosial padahal saya ini penghasilan saya pas-pasan pak tapi suami istri saya ini dia selalu ikut arisan yang besar-besar ikut rombongan ibu-ibu sosialita pergi ke luar negeri gak punya uang akhirnya istri saya melacurkan diri demi bisa ikut ke luar negeri dan akhirnya saya terkena penyakit infeksi menular seksual dan ada banyak lagi kasus-kasus seperti itu jadi perselingkuhan perzinahan ini penting bagaimana ini dicegah karena bisa menyebabkan kematian dan dalam beberapa kasus didapati istri menjadi korban ketika suami jajan sembarangan ketika suami kena HIV AIDS dia menularkan kepada anak dan istrinya dan ini akan menjadi penderitaan sepanjang masa untuk itu dalam rumah tangga ke depan tentu saja internet ini harus sehat banyak orang yang kecanduan internet akhirnya apa yang terjadi mereka tidak mau bergaul mereka anti sosial mereka tidak mau berinteraksi dengan masyarakat akhirnya mereka hidup dengan penuh ketakutan kecemasan dan kesepian yang akhirnya menginspirasi mereka untuk melakukan menyakiti dirinya ataupun juga ingin bunuh diri untuk itu WHO sudah menetapkan bahwa orang yang sehat itu bukan hanya fisiknya tapi juga orang-orang yang bersosial bergabung ya bercentrama berkomunikasi dengan orang lain sehingga di era digital ini banyak keluarga-keluarga yang eksklusif mereka memisahkan diri dari keluarga besarnya mereka merasa jadi orang kaya baru punya anak tidak boleh dikenalkan sama ayahnya sama neneknya sama kakeknya sama pamannya menganggap mereka yang paling tinggi derjatnya akhirnya apa yang terjadi si anak pun tidak kenal dengan keluarga besarnya dan ketika pandemi kemarin banyak kasus anak-anak menjadi yatim dan mereka tidak sempat didekatkan dengan keluarga besarnya karena sesungguhnya bapak-bapak sekalian ketika menikah jangan pisahkan istri kita dari keluarga besarnya jangan jauhkan kita dari keluarga besar kita karena sesungguhnya menikah itu adalah menikah dua orang keluarga bersatunya dua buah keluarga yang itu akan saling menguatkan banyak kasus laki-laki atau perempuan yang menjadi korban KDRT karena ternyata dia sendiri memblok dirinya dari keluarganya dia menjauhkan dirinya dari keluarganya akhirnya si pasangannya menganggap dia lemah dan akhirnya diperlakukan semena-mena ini penting untuk itu kasus-kasus konflik kekerasan ini harus dihentikan tidak ada ayah yang rela menikahkan anaknya untuk disakit untuk dihina dan direndahkan para suami harus merubah paradigmanya bahwa istrimu adalah amanah istrimu adalah bagian dari titipan Allah istrimu adalah yang kau idam-idamkan yang kau tunggu-tunggu yang kau kejar-kejar untuk itu perlakuklah dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang terbaik berikan yang terbaik kalau hari ini secara ekonomi masih lemah perkuatlah kerja keraslah karena sesungguhnya kebahagiaan itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya kita selalu berkada mengatakan bahagiaan itu kan tidak dari materi betul tapi kalau lampar membuat kita tidak nyaman kalau haus membuat kita mudah marah kalau kita kekurangan makan kekurangan kebutuhan hidup tentu saja membuat perilaku kita bertambah picik dan licik untuk itu di dalam rumah tangga ini kerja keras kata kuncinya ekonomi kata kuncinya komunikasi kata kuncinya dan kepribadian dan akhlak adalah kata kuncinya karena sesungguhnya seorang pemimpin dia harus bertanggung jawab dia harus berani mengumumat keputusan dia tampil terdepan ketika ada masalah jangan sampai seperti dikatakan pantun lancang kuning berlayar malam angin kencang hari pun kelam kalau nakodanya ragu di dalam kapal di tepi pun bisa tenggelam untuk itu para nakoda harus tampil menghadapi gelombang dia harus terdepan jangan ketika badai depan dia bersembunyi di belakang disuruhnya wakil nakodanya untuk mengundikan kapal sementara nakoda aslinya bersembunyi di dalam kamar untuk itu demikian juga di dalam kasus-kasus rumah tangga para suami harus tampil sebagai seorang yang komunikatif yang bijaksana yang berani mengambil keputusan yang rela berkorban yang terdepan dalam membela kebenaran dan dia harus menjadi contoh bagi pasangannya bagi anaknya bagi keluarga besarnya bagi masyarakat untuk itu Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati di dalam membangun rumah tangga yang harus kita pahami bahwa tidak ada suami yang sempurna tidak ada istri yang sempurna tidak ada martua yang sempurna tidak ada ibu yang sempurna tidak ada ayah yang sempurna tidak ada anak yang sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah meni Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu bila kita menyadari melihat kelemahan pasangan kita jangan buru-buru marah coba lihat juga kelemahan kita siapa tahu lebih banyak pula kelemahan kita daripada dia untuk itu paradigma kita dalam pasangan kita adalah memandangnya dengan cinta dan kasih sayang ikhlas menerima segala kekurangan karena dia mau ikut kita dia mau berkorban dengan kita padahal baru kenal padahal baru beradaptasi tapi dia berani meninggalkannya dia percaya dengan kita untuk itu kepercayaan ini mahal jagalah kepercayaan ini sekali anda berbohong maka besok lusa anda sulit diterima besok lusa anda akan sulit dipercaya seperti filmnya Ipin Upin dimana Sir Jarjit bercanda bahwa dia mengatakan dia dikejar serigala begitu sampai para penduduk lalu dikatakan ternyata ini bercanda doang besok-besok serigala yang asli datang dan ketika dia berteriak penduduk tidak percaya kalau itu serigala yang benar yang datang begitulah contoh sekali kita berbohong kalau kita tidak punya integritas apalagi bohongnya berkali-kali dengan pasangan kita itu membuat pasangan kita pun tidak hormat makanya ada pantunnya pepatahnya sepandai-pandai tupai melompat satu hari akan jatuh ke tanah juga sekali kita berbohong menyimpan rahasia ya ini juga akan menjadi salah satu penyebab yang satu hari anda akan jatuh ke tanah juga sepandai-pandai tupai melompat jatuh akan ke tanah juga makanya sekarang banyak sekali fenomena-fenomena kaku menikah rasa selingkuh banyak suami-suami diam-diam menikah di tempat lain tidak tahu istrinya ini sangat beresiko walaupun nikahnya secara agama sah tapi ini pernikahan yang tak beradab karena Rasulullah mencontohkan menikah itu diundang orang ke masjid dipukulkan rebana sebagai tanda kebahagiaan tapi pada faktanya banyak pula orang yang menikah tanpa wali tidak tahu keluarga besarnya dimana tidak tahu anak istrinya tidak tahu dimana disembunyikan menikah di berbagai tempat bahkan ada kasus dimana seorang supir truk menikah di sebuah tempat lalu menikah di tempat lain beberapa tempat dan tiba-tiba dia meninggal tidak sempat mengenalkan dirinya keluarganya dengan anak-anaknya dengan istrinya yang banyak itu akhirnya apa yang terjadi suatu hari si anak ini ingin menikah sudah hampir hijau kabur ternyata begitu dicek datanya ternyata ayahnya sama ini banyak kasus terjadi makanya anak-anak ini gak bisa sekolah anak-anak gak mendapatkan hak maris ya jadi kaku ini harus kita cegah karena kaku ini akan merusak tatanan keluarga sesungguhnya menikah itu harus terbuka harus dikenalkan kepada keluarga dikenalkan kepada umum supaya tidak terjadi fitnah tapi kalau ada orang menikah hanya diam-diam sembunyi-sembunyi hanya untuk hawa nangsu check-in hanya datang saja pulang datang malam pulang pagi lalu bagaimana anaknya akan mendapatkan pendidikan yang terbaik ini penting untuk itu bapak-apak sekalian ibu sekalian dimanapun berada para peserta sekalian kita harus senantiasa menjaga akhlak kita seburuk apapun pasangan kita kalau kita memiliki akhlak dia pun akan berpikir untuk menyakiti kita tapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan tentu saja kita akan menumbangkan konflik seburuk apapun hari ini pasangan kita maka cari jalan bagaimana bisa kita menampinginya karena semakin nakal dia semakin bermasalah dia maka semakin besar ladang pahala kita kepadanya untuk itu saya berharap dalam webinar ini kita bisa menggali bertanya dan saya siap untuk menjawab demikian yang apa yang saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Bang Iqbal pemaparan materinya tadi cukup memberikan pandangan banyak tentang bagaimana perilaku kita berdampak pada mungkin kalau yang sudah menikah adalah pada pasangan dan apa saja mungkin kasus-kasus yang ada saat ini dan berkaitan dengan bagaimana kita harus menghormati itu dampaknya bagaimana begitu saya tadi menarik ya menyimak pemaparan materinya Bang Iqbal dari bagaimana ada banyak kasus orang-orang yang menikah itu hanya untuk memuaskan awal-awal dan akhirnya yang menjadi menderita dan menanggung akibatnya adalah justru anak-anak yang dilahirkan begitu Bang Iqbal mungkin untuk sesi pemateri pada malam hari ini kita buka sesi tanya-jawab ya bagi peserta yang raise hand kita mulai dulu dari yang raise hand silahkan bisa raise hand kemudian nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung kepada Bang Iqbal baik untuk penanyaan pertama ini ada dari saudara saudara kurniawan silahkan saudara kurniawan bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaan pertama kepada Bang Iqbal silahkan saudara kurnia ya suara saya cukup jelas cukup jelas terdengar ya baik Assalamualaikum Wb Bang Iqbal ya tadi panggilannya terima kasih sudah diberikan kesempatan cerita dikit Bang jadi saya ini masih belum menikah masih dalam proses kalau sekarang yang lagi mungkin lagi tak aruf ya Bang Iqbal dan saya dihadapkan dengan seorang akhwat yang mana kondisinya dua tahun lebih senior lebih tua dulu senior saya di organisasi terus kemudian juga pendidikannya lebih tinggi saat ini sedang menempuh S2 sedangkan saya masih S1 walaupun dia belum bekerja jadi selalu selangsung S2 saya lulus langsung bekerja terus kemudian yang ketiga adalah terbelakang keluarganya ekonominya kalau saya lihat secara biodata kayaknya jauh lebih baik dibandingkan keluarga saya nah saya ada tiga pertanyaan sebenarnya mungkin yang pertama adalah seberapa besar resikonya dari perbedaan-perbedaan yang saya hadapi ini itu yang pertama terus yang kedua alasan terbesar apa sih yang menjadikan saya harus tetap menerima dia dan dia menerima saya dengan perbedaan ini dan yang ketiga apabila pada akhir yang nanti saya memutuskan untuk menerima dia dan dia juga menerima saya apa yang harus saya lakukan sebagai suami tentunya atau mancat apa sih yang harus tanamkan agar resiko permasalahan tidak terjadi mungkin itu saja bang mohon bantuannya terima kasih ya baik saya kira memang tiga hal tadi ya usia lebih tua pendidikan lebih tinggi ekonomi lebih bapak ya saya kira itu kan yang kita lihat kalau usia fakta ya tapi kan gak terlalu jauh rasulullah sallallam dengan sayidina siddhi kodijah jauh sangat tapi mereka tetap setia sampai sayidina siddhi kodijah wafat di pangkuannya yang kedua adalah soal pendidikan ya saat ini kan kita bisa mengejar ya bukan final belum final jadi kalau hari ini sedang S2 kita daftar S2 kita kejar yang ketiga soal latar belakang keluarga itu kan yang kita tahu faktanya belum tentu bisa jadi punya utang banyak bisa jadi itu hanya kelihatan luarnya saja untuk itu harus berpahit-pahit sebelum jalan rumah tangga ini harus terbuka jujur ya karena kedujuran inilah yang menjadi salah satu kuncinya saya kira saya kira kalau merasa cocok nyaman ada rasa ketertarikan bungkus nikah segera karena kalau lama-lama nanti ada aja itu karena kita pun gak sempurna kalau kita dicari-cari kelemahan lebih parah kita jangan-jangan nah ini yang terjadi dalam memilih pasangan kita terkadang menilai seseorang itu kok kurang ini ya kok kurang itu karena kita juga banyak kurangnya gitu karena menikah itu bukan mencari perbedaan tapi bertemu di titik persamaan dan tadi kalau sudah tahu istri kita lebih tua kita harus siap-siap juga satu hari kalau dia lebih mendominasi ya jangan nanti begitu kita marah begitu nikah kok kamu ngatur saya kan saya lah suami kamu ya itu pilihan ya itu pilihan ya wajar dong kalau satu hari dia mencoba memberikan argumentasi yang lebih kuat karena dia mungkin pendidikan lebih tinggi usia lebih tua ya jadi ini soal pilihan aja kalau ada menikah dengan orang yang seperti ini maka itu akan ada konsekuensinya itu ada akan ada apa namanya efeknya akibatnya dan kita hari ini memilih kita diberi kesempatan kalaupun kita dapat orang lain itu lebih baik juga tapi kata kuncinya adalah sebelum menikah buka mata lebar-lebar buka telinga lebar-lebar cari tahu siapa dia sebenarnya setelah menikah gimana pak biar bahagia buka tutup mata rapat-rapat tutup telinga rapat-rapat terima dia terima dia terima dia terima kasih terima kasih jawabannya bang Iqbal tadi cukup ini mungkin ada beberapa orang yang mengalami atau mungkin sedang akan menghadapi juga permasalahan yang serupa dan tadi jawaban bang Iqbal cukup memberikan pandangan mencerahkan begitu dan barangkali kemudian setelah ini bisa bersikap itu dan ini ada pertanyaan kedua bang Iqbal dari kolom komentar ini bertanya Assalamualaikum bang izin bertanya bagaimana menyaksinkan istri yang sudah terlanjur tidak memberikan persen bahkan tidak lagi mau percaya kepada suaminya begitu bagaimana cara mengembalikan rasa percaya itu kepada suami dari saudara Zaki Ruswandi begitu bang Iqbal mungkin bisa pikiran yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha merubah menutupi yang negatif menjadi positif jadi kita jangan putus asa jangan ragu terus saja berbuat baik terus saja menunjukkan sikap yang baik tapi kalau ternyata dia tidak mau juga berubah dia ternyata selalu mengungkit-ungkit dia bahkan mungkin menyerang mengancam bahkan melakukan kekerasan banyak juga sekarang ibu-ibu melakukan kekerasan perempuan maka kita harus bermusyawarah dengan walinya dengan abangnya kakaknya pamannya orang tuanya ada apa ini begini kalau tidak selesai kita coba ke profesional ada psikolog ada konselor pernikahan kalau tidak bisa juga ada banyak pilihan bisa menggugat walaupun di gugat itu nanti ada mediasi lagi jadi tidak mudah sampai cerai itu tetapi ada prosesnya kenapa? karena dalam Islam cerai itu dibolehkan tetapi tadi ini perilaku yang tidak disukai tapi dibolehkan karena memang Islam itu maha adil Allah itu maha adil karena tahu ada orang pecandu narkoba ada orang suka nyiksa istri masa dibiari tidak boleh nikah tidak boleh cerai wajar aja dong untuk itu Islam memberikan jalan pilihan-pilihan itu jadi menurut saya langkah pertama adalah dengan keluarga keluarga besar cari orang yang bisa diperbati tokoh atau masyarakat atau walinya kalau tidak kita ke profesional mediasi saya selalu jadi konselor untuk memediasi konflik-konflik rumah tangga pernikahan untuk mencari jalan kalau gak mau juga dia gak mau disentuh dia selalu mengungkit dia selalu curiga dia selalu mengancam ya maka kita gak ada pilihan ya kita bisa mengajukan gugatan untuk bisa diputuskan oleh hakim karena banyak kasus orang yang dicegah cerai akhirnya dibunuh oleh pasangannya ya banyak kasus karena istri membunuh suami, suami membunuh istri dan ini menjadi salah satu tantangan kalau sudah menjurumus kepada kekerasan dan itu bisa sangat berbahaya dengan nyawa maka gugatan adalah salah satu pilihan kadang-kadang kita sebagai seorang yang gak tahu masalahnya kita selalu mengatakan kok dia cerai jangan cerai jangan cerai kita gak tahu ini orang udah dipukulin tiap malam udah disiksa gitu lah demikian baik terima kasih bang Iqbal saya lanjut izin menunjuk peserta berikutnya untuk bertanya ini ada saudara yang Faisen ada dari saudara Mu'ad Wadillah silahkan saudara Mu'ad Wadillah bisa menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan langsung pertanyaan Pak Iqbal silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim jasukum atas kesempatannya ini saya panggilnya bang atau pak atau ustad bang bang oke baik Iqbal terkait gini banyak beberapa materi tentang pernikahan itu menjelaskan satu sikap sifat yang umumnya itu dialami atau dilakukan oleh laki-laki begitu perempuan begitu misalkan seperti itu tapi kami saya sudah menikah tapi kadang kami merasa itu kok bisa kebalik di kita kami merasa ada satu kebalikan yang mestinya peran itu ada di di suami tapi ternyata ada di istri mestinya itu di istri itu ada di suami gitu ya contoh misalkan apa mungkin dari segi pengambilan keputusan gitu ya ketegasan gitu ya atau juga tadi ada sisi sisi apa namanya yang memang itu bisa dikatakan cukup krusial itu kok jadinya kayak kebalik gitu ya nah saya ngerasain itu istri juga ngerasain seperti itu di sisi lain saya kadang jadi nyambung pemikirannya adalah apakah kondisi kita hari ini adalah satu bagian dari pengalaman psikologis kita di masa silam pak gitu ya apakah karena dulu karena pola pola asuh begitu yang sehingga kami seperti ini sehingga setelah menikah jadinya begini gitu dan kalau memang benar begitu kita bagaimana penyikapannya apakah memang penyikapan hari ininya seperti apa dan penyikapan dengan tadi merasa ada keanehan atau perbedaan pola asuh di masa lalu itu harus kita apain gitu seperti itu kurang lebih ya di dalam pernikahan itu tentu saja ada banyak kekagetan kekagetan karena setiap orang itu memiliki keperbadi berbeda apa yang sampaikan secara umum itu adalah stereotype karena kebanyakan tetapi belum tentu ya ada juga istri yang dia komoy yang dia itu maskulinnya lebih menonjol dari femininnya ya misalnya dia itu lebih kecolak lahian dia lebih mandiri itu ada juga tapi ada juga perempuan yang baper yang membawa perasaan dan lain-lain jadi itu adalah bagian dari anugerah bagian dari kedewasaan kematangan bagian dari rahmat dan Tuhan ya kita syukurin aja semuanya kalau ternyata kok balik pak ternyata istri saya yang lebih dominan mengurus rumah tangga berbanding saya saya lebih suka nyapu ya saya lebih suka bantu istri ya ya silahkan aja asal anda bahagia ya karena terkadang tadi di dalam budaya kita ada budaya patriaktif lagi seolah-olah laki-laki itu selalu dibayarkan ngopi merokok di depan rumah dia harus dilayani disuapin semuanya harus ready ya padahal si istri sedang sakit hanya kalau si istrinya juga tidak mampu ini juga menjadi salah satu tantangan kita ke depan bagaimana dalam pernikahan itu harus take and give ya kalau kita diberi kita harus siap memberi terkadang kita seringnya itu pengen dilayani tapi tidak pernah ingin membahagiakan ya itu lagi-lagi dalam pernikahan itu kata kuncinya adalah bagaimana kita saling membahagiakan berusaha membahagiakan dan jangan hanya ingin dibahagiakan kalau hari ini ada orang yang pernah membantu kita melindungi kita mengayomi kita mengambil dengan kita apalagi maka balaslah dengan kebaikan yang kita miliki makanya memang ekonomi ini menjadi salah satu sumber utama selain agama pemahaman agama keiman ekonomi ini membuat orang mudah marah mudah emosi berpikir pendek bagaimana orang gara-gara ekonomi bisa pindah agama bisa mencuri bisa merampok bisa membunuh jadi hati-hati dengan ekonomi kadang-kadang kita denial rumah-rumah tangga bukan ekonomi kok lalu saya tanya emang kamu udah punya rumah belum? masih kontrak? ya itu ekonomi saya bilang karena kontrak itu tingkat kecemasan lebih tinggi dari tingkat orang yang tidak mengontrak demikian baik terima kasih Bang Iqbal atas jawabannya baik saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya Bang Iqbal ini ada dari kolom komentar ada dari saudara Rehan Dela Masjuri izin bertanya tadi disampaikan bahwa tetap menjalin hubungan dengan keluarga besar ini mungkin tadi sesi pertama tadi ya Bang tentang bagaimana kita tetap harus menjalin hubungan dengan keluarga besar namun bagaimana jika keluarga besar istri itu sangat negatif vibes ya toksik begitu dan tidak ada kata yang keluar dari ibu si istri kecuali hanya kata celahan julid dan hinaan saja istri juga mengakui hal ini dan menyarankan kita untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan ibunya nah pertanyaannya adalah bolehkah kita menghindarinya atau tetap menjalin hubungan dengan keluarga istri begitu Bang silahkan bisa dijawab ya saya kira juga memang bisa jadi salah satunya karena ekonomi yang membuat kita tidak merasa tidak dihargai untuk itu jadikanlah hinaan sindiran itu sebagai sebuah motivasi eksternal yang akan membuat kita lebih kuat kenapa karena terkadang ada banyak orang sukses gara-gara dihina gara-gara diguli gara-gara direndahkan karena kita itu adalah orang tua kita gak bisa ditakutuskan hubungan tapi kata kuncinya jangan baper dan kita juga harus tunjukkan ya suatu hari saya akan bisa lebih hebat atau tidak sesuai dengan dia sangkakan karena dia adalah orang tua kita dia adalah ibu pertua kita sama dengan orang tua kita dan bisa jadi mereka mengalami psikologi lansia mereka kehilangan kesepian atau gak sesuai dengan harapan atau bisa jadi karena kesalahan-kesalahan kita kita gak jujur dengan kondisi kita dan lain-lain jadi pada prinsipnya tak ada asap kalau tak ada demikian baik terima kasih jawabannya bang ikbal ini saya lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya mungkin dari yang raisen gantian ya kita berangkat dari penanya dari yang raisen ada dari saudara adi oh adi dari saudara adi silahkan saudara adi untuk menghidupkan mikrofonnya dan mungkin bisa menyampaikan pertanyaan silahkan halo saudara adi bisa mendengar suara saya saudara adi oke baik kita ganti penanya berikutnya ya ini ada yang raisen lagi ada di dari saudara Rizki silahkan saudara Rizki untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada bang ikbal baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam maaf ini sebelumnya suara saya jelas pak jelas saya juga sebelumnya minta maaf ini gak bisa menghidupin kameranya karena ada suatu uzur yang ngebasa gak bisa menghidupin kamera orang tua saya lagi sakit jadi saya lagi sambil jagain orang tua saya izin bertanya pak jadikan kendala yang biasa dihadapi seorang suami dalam mendidik istri ini kan salah satunya dalam memuliakan istri ya pak ya memuliakan istri disini juga bisa dalam artian bermakna ketika kita mendidik istri dengan cara yang hikmah dengan cara yang lembut gitu nah terkadang permasalahannya ini adalah kita ngerasa nih sebagai suami kita udah ngedidik dengan lembut udah ngedidik dengan baik tapi bagi istri ini masih terlalu kasar gitu pak nah sebagai seorang suami bagaimana caranya agar kita ini bisa mendidik istri dengan cara lembut dan juga tidak terlalu kasar gitu karena bagi kita terkadang oke kalau kita ngikutin istri tapi ini malah terlalu lembut sehingga istri malah semakin membengkok gitu pak kita pertengah kita coba pertengahan tapi bagi istri kekasaran nah cara agar kita bisa sesuai agar bisa sehati selaras itu gimana kira-kira tipsnya gitu pak ya baik terima kasih saya kata kuncinya adalah respect makanya banyak bos itu gak pernah ngomong tapi anak buahnya itu takut sungkan kenapa karena keteladanannya karena sikapnya karena respect yang tadi atau karena dia belui bawah karena dia bijaksana karena dia komunikatif nah ini penting makanya kita evaluasi diri kenapa istri kita membangkang kenapa istri kita tidak menurut bisa jadi karena ada perilaku-perilaku yang membuat dia tidak nyaman bisa jadi ada perilaku-perilaku yang membuat dia menjadi ancaman ini penting menurut saya jadi evaluasi diri bagi para pemimpin dalam rumah tangga ya karena sesungguhnya kalau pemimpin itu adalah orang yang berprestasi layak jadi hormati pandai membawakan diri komunikatif maka yakinlah istri pun suka tapi kalau pemimpin itu pernah berbohong sering bahkan atau dia misalnya menipu atau dia suka selingkuh atau dia apa namanya ingin dihargai tapi disuka marah-marah mentak-mentak mukul-mukul ya tentu saja dia tidak akan menjauh dia tidak akan respect jadi kata kuncinya respect bangunlah respect itu dengan apa dengan sikap yang saling menghargai dan memperbaiki demikian baik bang Iqbal terima kasih atas jawabannya ini ada pertanyaan berikutnya dari kolom komentar ya bang ada dari saudara Surya Injang Christian Toro izin bertanya biasanya terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dengan istri ataupun orang tua dengan mertua dan mereka saling ngotot tidak mau tahu nah bagaimana sekiranya kita menyikapi hal ini ya pak baik jadi orang tua atau mertua khususnya itu mengalami apa yang disebut dengan sindrom sarang burung kosong kan seorang burung yang biasa cari makan untuk anaknya disuapin lalu tiba-tiba anak yang biasa disuapin itu bisa terbang lalu sindrom ini akan teriak-teriak kehilangan begitulah psikologi selansia para ibu yang anak laki-lakinya menikah dengan anak orang-orang lain lalu dia ninggalin ibunya jarang pulang dan dia lebih sayang sama istri dan anaknya daripada ibunya sendiri ibu mengalami kesepian akhirnya dia mulai marah-marah caper ya begitulah sindrom kehilangan itu untuk itu para menantu para anak jangan baper sama mertua dengan orang tua karena mereka seorang lansia yang perlu perhatian perlu apresiasi perlu pujian apa salahnya menantu bertanya pura-pura nanya lah mak masas air bayang itu gimana sih caranya masas rendang itu gimana sih caranya untuk membangun keakrapan tapi banyak pula kasusnya dimana menantu ini ketika mertuanya baru datang walaikumsalam duduk langsung nanya pulangnya kapan ya akhirnya banyak mertua dan menantu tidak harmonis jadi kata kuncinya bahwa orang tua kita ini sudah masak makan asam garam mereka udah punya pengalaman untuk itu kita jangan baper karena dia adalah ibu kita dia adalah yang sudah membesarkan kita dan istri kita dan tentu saja dengan orang tua kita banyak mendengar demikian terima kasih saya kira tiga lagi ya soalnya saya ada acara lagi mohon maaf baik Bang Iqbal mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari kemudian nanti dua lagi pertanyaan dari komentar ya Bang Iqbal ya kemudian untuk selanjutnya ini dari Raisen masih ada yang ada saudara Aulia silahkan saudara Aulia untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih kesempatannya terima kasih Assalamualaikum Aulia Berkatir saya nama saya Ivan Aulia dari Surabaya kebetulan saya belum nikah tapi alhamdulillah sudah punya pasangan tapi kebetulan ini lagi mondok di Banyuwangi dan nebu di Nia jadi gini mungkin kan saya sendiri kan belakangnya mungkin terjadi keserumata getu sangat komplek ya tadi kan sudah sampaikan oleh Bang Iqbal ini bagus banget ya pertama itu kan suaminya akhlannya buruk ya nah ketika berpata runtuhnya rumah tangga cecek-cecek itu yang pertamanya kedua masalah ekonomi ini ini juga menjadi memicu tak memiliki pekerjaan pecurian hingga pendapatan rumah tangga hingga berjumpa bunuhan ini sudah sampaikan oleh Bang Iqbal yang ketiga ini lebih ke pengasuhan anak ini kan sangat buruk ya sehingga misalnya kan berujung dengan kekerasan dan juga permasalahan tidak benar-benar selesai dan lebih bagus lagi lebih buruk lagi itu kan ada poliandria seorang tiga suami itu merasa direbutin dan diancam sama istri sehingga cemburuhannya makin tinggi nah yang saya tanya-tanya untuk pertama bagaimana faktor suami ini bisa berbagi diri sehingga rumah tangga ini lebih harmonis itu yang pertama yang kedua terkadang saya sendiri ketika kita sudah menjalani nikahan tapi ketika istrinya lagi menempuh studi nah mungkin ada tips menjalani rumah tangga di tengah istrinya laki studi maupun mondo ya sehingga menjalani peran rumah tangga ini bisa seimbang yang kedua yang ketiga yang lebih ekstrim lagi kan kita-kita kan apa ya ketika rumah tangganya cukup buruk ya terutama kan ikut campur dan permahalan yang cukup tidak bisa diselesaikan apalagi kan hak asu ana sehingga ketika suaminya atau istrinya menerima hak asu ana sudah disahkan itu menjadi final gitu nah yang saya tanya-tanya adalah ini kan bagaimana membina rumah tangga yang sah meskipun suami istrinya sudah bercerai setara total itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik secara umum saya jawab bahwa memang dalam pernikahan itu akan ada banyak dinamika konflik-konflik ya bukan aku-nakut tapi itu yang terjadi untuk itu memang setiap keputusan itu adalah pilihan ada konsekensi kita yang membiarkan istri kuliah mengizinkannya misalnya ya ada konsekensi harus berjauhan tetapi itu kan bagian dari investasi yang satu hari kita akan mendapatkan keuntungan dari pendidikan itu jadi jangan dianggap pendidikan itu sesuatu yang merusak rumah tangga tapi pendidikan itu adalah bagian dari investasi jangka panjang caranya bagaimana caranya terbaik adalah kita berkorban karena dari pengorbanan itu adalah tunggu cinta nanti kalau emasnya mendampingi istrinya melulis tesi skripsi lama-lama juga si istrinya akan menempel kayak perangku kenapa? karena dia merasa suaminya itu selalu mendampinginya selalu setia begitu bila hari ini kita sudah memutuskan menerimanya tapi sambil sekolah maka gak ada kata lain maka dampingi dia bantu dia agar lebih cepat lulus dan ini adalah pilihan-pilihan hidup karena sesungguhnya dalam pernikahan itu kita gak bisa apa namanya memaksa atau melakukan hal-hal yang di luar kewenangan kita termasuk tadi sekolah nyantri itu kan yang punya undang adalah punya sekolah kita sebagai pendaftar ngikuti aturan kira-kira begitu jadi demikian juga cara membangun rumah tangga yang harmonis yang terpenting adalah bagaimana kita bisa nyambu frekuensinya ngobrolnya nyambu enak dilihat dipandang dan yang terpenting adalah bagaimana kita saling berkasih sayang bercinta kasih karena itu membuat kita bahagia makanya banyak orang setelah nikah itu badannya gemuk bukan karena dia makan banyak tapi karena dia bahagia makanya kalau ada ronda nikah badannya kurus ring dekil itu mungkin bisa jadi disiksa korban menyiksa batin demikian terima kasih baik terima kasih bang iqbal ini saya masih lanjutkan dua penanya lagi atau bagaimana bang iqbal masih satu lagi oke baik satu lagi ya ini ada pertanyaan yang mungkin banyak dialami juga oleh pasangan-pasangan muda atau juga mungkin pasangan yang sudah menjalani rumah tangga sudah agak lama begitu bang ini ada pertanyaan dari saudara Dery izin bertanya bang kondisi saya dengan istri saat ini long distance married atau mungkin LDR gitu ya karena pekerjaan nah bagaimana cara kami menyikapi agar hubungan kami tetap baik ditambah dengan kondisi saling dua-duanya saling bekerja selain media sosial dunia kerja juga bisa jadi celah perselingkuhan karena jam kerja biasanya lebih banyak di kantor daripada di rumah daripada interaksi di rumah begitu maksudnya mohon masukannya bang terima kasih banyak ya saya kira memang LDR itu ada beberapa resiko yang akan dihadapi yang pertama kesepian orang kesepian ini biasanya dia akan larinya ke pornografi yang kedua tadi dia akan merasa berjauhan tidak ada bonding tidak ada kedekatan sehingga memang sangat beresiko untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang lain termasuk perselingkuhan ajakan-ajakan pertemanan yang ini tentu saja tanpa kontrol pasangan karena manusia itu kalau tanpa dikontrol dia akan loss dia akan bebas ya dan yang ketiga adalah LDR ini tentu saja pilihan mau sampai kapan harus ada program rencana mau sampai kapan jangan sampai bertahun-tahun berpuluh tahun belasan tahun karena itu tidak sehat dalam konteks pengasuhan anak karena anak perlu ayah ibu dan pendamping yang kuat membimbingnya mengusahkannya jadi sebelum menikah perhatikan betul timbang-timbang betul tentang aspek geografis ini terkadang banyak juga pasangan-pasangan sudah nikah tidak mau diajak ke kota dia maunya tinggal di kampung aja akhirnya si suami sendiri di kota dan dia terjebak kepada perselingkuhan ini juga banyak terjadi jadi saya berharap teman-teman sekalian sekali closing juga terima kasih atas kesempatannya dan nanti bisa kalau mau nanya-nanya ikuti konten di instagram at muhammadikbal.psi ataupun tiktok di ikbal andes psikolog demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang ikbal atas pemamparan materi pada malam hari ini luar biasa sekali tadi pemamparan materinya ada banyak wawasan pandangan yang kita sendiri mungkin barangkali baru tahu dan mungkin juga bagaimana kita menghadapi tadi terima kasih juga bang ikbal menjawab berkenan menjawab beberapa pertanyaan baik yang secara live ya dari zoom meeting maupun dari kolom chat saya hadurkan terima kasih banyak-banyaknya terima kasih pamit ya ya baik terima kasih sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di lain kesempatan dan semoga ilmunya menjadi amal jariah terima kasih banyak kemudian sebelum acara kelas pada malam hari ini kami tutup kami dari masjid nulur asri akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan agenda-agenda selanjutnya untuk informasi yang pertama insyaallah di kelas jadi suami pertemuan terakhir jangan lupa untuk hadir di pertemuan terakhir kelas jadi suami jadi kalau pertemuan pertama kemarin sudah ikut kedua ketiga keempat kelima pada malam hari ini juga sudah hadir disempurnakan dengan hadir di pertemuan ke enam insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2023 pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 dengan komateri Kang Dimas Adista beliau adalah seorang trainer dari Trang Kids insyaallah akan membawakan tema tentang ayah masa kini nah ini penting ya menjadi tema penutup ya karena bagaimanapun kondisi kita berubah zaman juga berubah nah kita sebagai calon ayah atau yang sudah saat ini sudah menjadi seorang ayah berusaha untuk bisa menjadi seorang ayah masa kini ayah yang sesuai dengan zaman dan hadir dalam tumbuh kebang seorang anak begitu untuk informasi selanjutnya berkaitan dengan kuis ya mohon maaf sekali lagi ternyata masih ada kendala teknis untuk kuis materi ketiga kemarin dan juga keempat kemarinnya lagi nanti bisa ditunggu di instagram at spn rula asri dan nanti kemudian kemarin 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 Terima kasih telah menonton!